Ribuan ikan dan biota laut ditemukan mati di kawasan Pelabuhan Kerengeke, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh, Utara Aceh. Peristiwa ini telah ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Setempat. Warga setempat belum tahu pasti penyebab kematian ikan dan biota laut di sana. Namun mereka menduga hewan-hewan itu terhacuni air laut yang tercemar limba amoniam. Muhammad Isa, warga sekitar kawasan itu mengatakan limba tersebut menyebar sejak 7 Februari malam kemarin saat hujan terjadi. Keesokan harinya, banyak ikan ditemukan mati di laut maupun terdampar ke pesisir yang menimbulkan aroma menyingat saat angin berhembus ke bibir pantai. Terkait peristiwa ini, pada 10 Februari kemarin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kabupaten Aceh, Utara sudah mengambil sampel air dari lokasi untuk diperiksa di laboratorium. Agar dapat diketahui kandungan air yang menyebab kematian ikan di bibir pantai tersebut. Nanti akan kita sampaikan kemudian, kita tidak bisa menunggu, karena kita kita lihat dulu dengan pengemangannya nanti. Apakah dengan faktor alamnya atau dengan kelelayan dari baku mutu perusahaan. Masyarakat sekitar menerangkan, peristiwa serupa memang kerap terjadi saat muslim penghujan. Bahkan pencemaran selalu terjadi, 3 hingga 5 bulan sekali, yang membuat nelayan di sekitar lokasi harus menjauh dari kawasan pelabuhan saat aktivitas menjaring ikan. Karena ikan di sekitar kawasan tersebut rawan terpapar limba amonial. Dari Loksmawe Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan.